Hai teman-teman jumpa lagi di Dwi Putra channel hari ini kita mau nge-vlog tentang bagaimana situasi terkini ya Teril di Kaditasi Tolu mau kemana mon Oke ini dalam bahasa Timur Lesti artinya muka sebelah ya teman atau basurin di hari ini teman-teman kita melihat secara langsung keadaan terkini pemukiman yang masih terendam air laut akibat banjir bandang kemarin ya satu minggu yang lalu sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe atau tekan nonton bawang locengnya ya biar tidak ketinggalan notifikasi dari kami jadi teman-teman kita melihat secara lebih dekat ini ya pemukiman yang masih terendam air laut di sini sebenarnya jalan ya teman-teman tapi sekarang jalannya tak terlihat yang terlihat hanya kubangan air laut dan ini kita mau menyeberang ke sebelah karena tidak ada jalur kita penghubung satu-satunya harus menggunakan sampan ya atau bud seperti itu teman-teman untuk menyeberangi ke sebelah ini kita berjalan di pinggir aja sudah setinggi lutut ya orang dewasa nah ini teman-teman ini seharusnya kalau normal ini jalan ya teman-teman ini buktinya masih ada dekar kecil tetapi ini sudah dipenuhi sama air ini teman-teman ada sampan buatan ini baru dirancang ya ini hal kreatif dari para teman-teman yang berpenghuni atau yang tinggal di sini daerah sekitar sini ya nah tuh teman-teman rumah mereka masih terendam air laut hingga saat ini belum ada perubahan Hai bisa terlihat ya lebih jelas ya teman-teman ya teman-teman mereka masih berpengungsi yang di sini sini ada bidikan semacam bar yang sederhana teman-teman ini rumah mereka yang terendam ini mereka sementara timbal di bar yang tadi ya terbuat dari terpak jadi panas dan dingin masih masih terasa banget teman-teman meski demikian keadaannya namun ramanya masih tetap alami dan indah masih terlihat hijau di mana-mana banyak tumbuhan yang masih memberikan warna yang cerah paling kurang sangat bagus memberikan oksigen ya untuk para sesama kita teman-teman yang berada di daerah ini jadi ini teman-teman sampan yang akan membawa sebagai alat transportasi seperti ini telah datang dan di sini sudah banyak para calon penumpang yang sudah menunggu dan siap untuk diberangkatkan ya teman-teman kasar antara ya teman-teman Terima kasih. 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 untuk menghapung, jadi cuma di atas air baru nanti bisa digantungin atau yang pemiliknya bersama dengan sampan jadi bisa ditarik kreatif itu teman-teman yang di depan itu itu adalah usaha dari Bapak Sanala beserta para kompanya yang bersedia untuk membantu kami dengan menggunakan mesin penyedot dan sampai saat ini kurang lebih sudah seminggu sudah turun hampir 7 meter ya teman-teman ya saham-saham mereka jadi kita sebagai warga dari kasih baru kita mengucapkan banyak terima kasih spesial untuk Bapak Sanala yang terusaha dengan keras sama saja para kompanya untuk membantu kami dan mengurangi keubangan air maut ini terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi ini teman-teman teman-teman Bapak Sanala beserta staff dan juga crewnya yang gak kenal capek gak kenal lelah walau dibawa terik matahari beliau tetap aja setia menunggu membantu ini ya teman-teman ini mempersiapkan tempat meratakan tempat untuk bisa menetapkan sim dari penyudut ini dan seperti ini teman-teman bisa terlihat sim penyudut ini seperti ini untuk menasukkan ini teman-teman ya dari penggunaan motor besar tadi motor penghisap tadi ada beberapa lagi motor penghisap penunjang disini kira-kira ada 7 ya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman bisa dilihat ini ini pembunangnya diarahkan kembali ke laut ya terima kasih ya Bapak usaham luar biasa kami tak punya apa-apa untuk membalas hanya doa kami semoga beliau diberikan kesehatan umur panjang sehingga bisa menjadi leader yang tetap berkarisma dan juga berkarya terus untuk negara Timur Leste tercinta terima kasih ya terima kasih ya